Kabupaten Batanghari merupakan salah satu daerah yang menjadi penyumbang kasus COVID-19 cukup tinggi di Provinsi Jambi. Total kasus terkonfirmasi sudah mencapai 97 kasus. Namun beberapa hari terakhir ada tambahan pasien sembuh 15 orang. Ini membawa dampak positif. Batanghari kembali turun pada zona kuning atau resiko rendah dari status sebelumnya yakni zona oranye. Jurubicara Satgas Penanggulangan COVID-19 Batanghari, LVNI, mengatakan upaya menekan kasus ini dilakukan lewat penanganan intensif, langsung mengisolasi pasien yang memiliki gejala klinis maupun terkonfirmasi positif. Selain itu pelacakan terhadap orang berkontak erat dengan pasien positif menjadi langkah utama tim Satgas COVID-19 guna pemutus mata rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Itu pasien itu kita dapatkan datanya positif, konfirmasi, itu langsung kita lakukan penanganan secepatnya. Artinya dalam waktu kurang dari 72 jam, dia sudah langsung kita lakukan isolasi atau penanganan. Biasanya hampir semua pasien ini, begitu kita temukan kasus positif, langsung kita bawa ke rumah sakit. Meski demikian, pihak Satgas juga tetap mengimbau agar masyarakat tetap puas pada dan lebih disiplin dalam menjalani protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, serta mencuci tangan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!